Kecamatan Tanjung Ridup yang mendirikan Gerbang Pancasila sebagai bentuk kepedulian terhadap ideologi negara, rupanya mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Mahyudi. Kedatangan Mahyudin di Kabupaten Berau sendiri merupakan rangkaian dari kegiatan safari Ramadan-nya, yang sekaligus dibaruni dengan sosialisasi empat pilar NKRI di beberapa kampus yang ada di Berau, terkait Gerbang Pancasila. Mahyudin mengaku bangga terhadap kinerja yang dilakukan kecamatan Tanjung Ridup, lantaran telah memperlihatkan gerakan bangga kepada Pancasila sebagai media pembelajaran dengan cara yang menarik. Selain itu dikatakannya, dengan adanya Gerbang Pancasila tersebut, secara hakikat dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap arti penting Pancasila itu sendiri, karena secara langsung dapat memberikan pemahaman bagi warga Berau terhadap garis-garis besar yang ada di dalam materi sosialisasi empat pilar tersebut. Kreatifitas dari seorang camat, camat Tanjung Ridup saya kira yang juga merasa bahwa negara ini butuh penguatan daripada nilai-nilai Pancasila untuk dijadikan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, saya kira menarik. Karena Pak Camat mencoba mensosialisasikan empat pilar MPR itu dengan cara beliau yang mudah dipahami, mudah dilihat, saya kira medianya cukup bagus. Nah Gerbang Pancasila yang dibikin oleh Pak Camat itu lebih kepada siswa sosialisasi secara visual, biar masyarakat bisa melihat langsung garis-garis besar yang ada di dalam materi sosialisasi empat pilar itu. Sementara itu, camat Tanjung Ridup Yudha Budi Santosa kepada BNH TV mengatakan, pihaknya memang mempunyai cara tersendiri untuk mensosialisasikan empat pilar NKRI kepada warga yang datang berkunjung ke kantor kecamatan Tanjung Ridup. Selain itu, dengan cara tersebut dapat membantu MPR RI untuk memperkenalkan empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Benika Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ini meneruskan juga sebenarnya program dari MPR RI. Jadi kami melihat kalau anggota MPR itu kan kalau datang ke daerah kan mungkin setahun sekali, atau bahkan mungkin dua tahun sekali. Nah tapi kalau dengan di kantor camat seperti ini kan, sehari-hari orang datang pun bisa melihat itu, empat pilar itu tadi. Ini sudah membantu MPR RI mesosialisasikan programnya empat pilar tadi. Tentu ini akan ditingkatkan. Miko Gustina Anda, Benji TV, melaporkan.